Pemirsa dua hari jelang hari raya, para pemudik masih terus memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Mengantisipasi banyaknya calon penumpang yang membawa barang bawaan berlebih, Kementerian Perhubungan berencana mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah bagasi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pemudik. Pemirsa dua hari menjelang lebaran 2019, situasi di Pasar Senen, tepatnya di stasiun Pasar Senen masih sangat ramai oleh calon penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta api. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, sejak pagi tadi memang terlihat banyak sekali calon penumpang yang akan menggunakan moda transportasi ini. Dan dikarenakan adanya kenaikan volume penumpang menyebabkan ya ini adanya banyak sekali calon penumpang yang duduk di sekitaran lobby stasiun Pasar Senen. Sebelumnya PT KAI memang telah merenovasi ruang tunggu untuk dapat menampung volume penumpang di stasiun Pasar Senen. Namun hingga pagi tadi memang masih terlihat banyak sekali penumpang yang duduk di sekitaran lobby dikarenakan tidak mendapatkan bangku di ruang tunggu. Selain itu PT KAI telah meningkatkan fasilitas di stasiun Pasar Senen bisa terlihat dari adanya ruang menyusui serta musola dan adanya posko kesehatan maupun posko keamanan yang menjaga selama 24 jam. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan memang terlihat banyak sekali calon penumpang yang membawa barang bawaan dan barang bawaan tersebut memang dalam jumlah yang besar. Hal ini menyebabkan adanya concern bagi Kemenhub untuk membuat kebijakan yakni kebijakan untuk membatasi jumlah bagasi bagi calon penumpang kereta api. Dan apabila nantinya Kemenhub benar akan merealisasi kebijakan tersebut, kebijakan tersebut dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta keamanan bagi calon penumpang kereta api. Dari Jakarta, Gina Tikasari, Ari Setiawan, Sigit Aryo, I News melaporkan.